Intro Film kali ini yang kita pasang ceritanya Berjudul Light Out Dirilis tahun 2024 Distradarai oleh Christian Sesma Film dimulai dengan perang tentara Amerika Dengan kelompok teroris di Mogadishu Salah satu tentara bernama Michael Davy Davild Sering dipanggil Davy Davy bersama dengan rekan-rekannya Berusaha untuk bertahan di tempat itu Sambil menunggu pesawat jemputan datang Namun diinfokan kalau pesawat tidak bisa menerah di tempat itu Karena hal itu Davy dan rekan-rekannya harus keluar dari lokasi itu Namun dalam usahanya untuk keluar tidak mudah Banyak teroris yang terus menyerang kelompok Davy Yang membuat satu persatu rekan-rekannya tewas Scene lalu berpindah ke 7 tahun kemudian Davy sudah keluar dari militer Setelah kejadian itu Hanya Davy dan temannya yang bernama Don yang selamat Tidak diceritakan bagaimana mereka bisa keluar dari tempat itu Davy pergi ke LA untuk mengunjungi makam ibunya Dan berencana membelikan batu nisan Walaupun Davy mantan militer Namun ia tidak memiliki banyak uang untuk saat ini Saat berada di sebuah bar Davy melihat di sudut bar ada 3 orang sedang berjudi Karena tidak punya uang Davy berniat bergabung Siapa tahu bisa menang dan dapat uang untuk bertahan hidup Karena tidak punya uang Dia menggunakan jam tangannya sebagai taruhan Karena sudah disetujui oleh Poi Yang merupakan pemimpin kelompok itu Davy pun bermain Selagi Davy bermain Di bar ada seorang bernama Max Yang sesekali memperhatikannya Singkat cerita Davy menang dalam permainan itu Namun Poi yang tidak terima Lalu meminta anak buahnya untuk mengajar Davy Namun dengan cepat Davy dapat mengalahkan orang-orang itu Setelah itu Davy pergi dengan membawa uang dan jam tangan miliknya Di sisi lain setelah melihat pertarungan Davy Max yang mulai dari bar mulai tertarik dengan Davy Max merupakan residivis yang baru saja bebas besarat 2 minggu yang lalu Karena tertarik dengan Davy Ia coba mengikuti dan melihat di mana Davy menginap malam itu Setelah tahu Max lalu menghubungi rekannya yang bernama Fosco Ini orangnya Fosco merupakan bandar judi gelut bebas Max menghubungi Fosco untuk tahu gelut bebasnya masih diadakan atau tidak Karena Max berencana menghubungi Davy ke tempat itu Walaupun mereka belum saling mengenal Pagi harinya Max mendatangi kamar Davy Namun karena Davy tidak mengenalnya Ia menutup pintu kamarnya kembali Hal itu tidak membuat Max menyerah Max lalu memperlalkan diri dan memuji keahlian Davy berkaih saat di bar Max juga menawarkan akan mentraktir sarapan sambil ia menjelaskan tujuannya Ia juga mengatakan kalau keahlian bertarungnya bisa menjadi ladang emas Mendengar drama Max yang panjang lebar Davy lalu keluar dari kamar dan mereka sarapan bersama Max memujuk Davy kalau ia akan mendapat uang banyak dan bisa tinggal di tempat yang lebih bagus Serta apa yang ia butuhkan akan didapatkannya Namun Davy tidak tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Max Max lalu membahas kalau dia di dalam dirinya ada banyak amarah yang dipendam Max menebal itu hanya dari tatapan mata Davy Yang sama dengan saudara Max saat pulang dari Afganistan Dan memutuskan untuk bunuh diri Karena itu Max menyarankan kalau uang tidak membuatnya tertarik setidaknya untuk tempat menyeluruhkan amarahnya Penjelasan itu pun tidak membuat Davy tertarik Max lalu mengajak Davy untuk melihat secara langsung Max lalu membawa Davy ke tempat Fosko berada yang sedang melakukan judi tarung bebas Max mendekati Fosko memintanya untuk melihatkan tarung bebas itu di hadapan Davy Setelah itu Fosko mengadu dua orang untuk bertarung tanpa aturan Sebut saja kedua petarung itu si Potak dan si Gondrong Awalnya si Gondrong sombong karena bisa memukul beberapa kali si Potak Namun pada akhirnya si Potak dengan mudah dapat mengalahkan si Gondrong Setelah itu Fosko memanggil petarung berikutnya untuk melawan Davy Petarung itu bernama Karlof Namun saat Fosko memanggil Davy Davy tidak ingin bertarung dan memutuskan untuk pergi Melihat itu Fosko menerangi Davy sebagai penakut dan pengecut Mendengar itu Davy tidak terima dan menerima pertarungan itu Fosko bertarung 1 banding 10 untuk kemenangan Davy Pertarungan pun dimulai Dengan tenang Davy langsung mengantam Daku Karlof Dan terlihat retak serta beberapa pukulan lain Dan yang terakhir adalah Fatality Attack di bagian hati yang membuat Karlof tumbang Setelah itu Davy pergi dari tempat itu Sedangkan Max meminta menghasil taruhannya Tak lama terdengar mobil polisi yang membuat semua orang bubar Begitu juga Max dan Davy yang langsung pergi dari tempat itu Di tengah perjalanan Max memberikan ruang hasil taruhannya Dan mengambil sedikit sebagian biaya administrasi Namun Davy tidak merasa bertarung Max mengatakan kalau diri yang bertarung dengan menggunakan ruang Davy yang ada di tasnya Max juga menawari Davy tinggal di rumahnya Bersama adik perempuan serta keponakannya Adik Max bernama Raga dan anaknya bernama Hana Di sisi lain di rumah Razzle Pacar Razzle yang bernama Stan sedang mencari uang miliknya yang ia simpan di rumah itu Namun karena tidak menemukannya Ia marah-marah kepada Hana dan sempat menampak Razzle yang membuat Razzle mengusir Stan Tak lama datang Max dan Davy melihat kekacauan itu Max coba menghentikannya Namun Stan malah menodong Max yang membuat Davy langsung memukulnya Dan menurut Stan pergi Scene lalu berpindah di hotel tempat Stan berada Stan didatangi oleh salah satu anak buah Saki yang bernama Carter Saki merupakan pengelola gym, sasana tinju dan belut bebas Carter menemui Stan karena Stan dicari oleh Saki dan meminta untuk menemuinya Ternyata Stan mengambil uang milik Saki dan Saki menginginkan uang itu kembali Carter lalu membawa Stan bertemu dengan Saki Saki bertanya soal uang itu Namun karena Stan tidak menemukannya di rumah Razzle dengan terketakutan Seng mengatakan kalau uang itu ada Di tempat itu juga ada voice dari Saki yang bernama Alan Wrightway Seorang detetik kepolisian yang menggunakan jabatannya untuk mengatur kriminal di kota itu Ternyata uang yang diambil Stan adalah uang milik Alan yang diinvestasikan di bisnis milik Saki Dengan tenang Alan bertanya kepada Stan di mana uangnya berada Stan lalu memberitahu kalau uang itu ada di rumah pacarnya Setelah tahu tempatnya Alan langsung membunuhnya tanpa ragu dan meminta Saki untuk mencari uang itu Alan memiliki rekan yang sama-sama polisi korup yang bernama Detektif King Chide Dari berikutnya Max menemui Saki Diketahui kalau Max memiliki hutang kepada Saki Max datang untuk mencicilnya Namun karena Max dipenjara hutangnya bertambah dari sebelumnya Karena hal itu Max meminta kesempatan untuk melunasi hutangnya melalui pertarungan Ia mengatakan kalau memiliki teman yang hebat Max mengajukan penawaran 3 banding 1 sebagai taruhannya Untuk melawan salah satu pertarungan milik Saki Setelah dipertimbangkan Saki menerima tawaran itu Saat malam Davia sedang berlatih kembali teringat saat dirinya ada di medan perang Yang membuatnya cukup tertekan Tak berselang lama Hana pulang lalu mengatakan Kalau Samsung itu milik ayahnya yang sudah meninggal Dan menurutnya tinjunya lebih bagus dari Davi Davi pun tertawa kecil lalu datang Raja menawari Davi makan malam Setelah Davi dan yang lainnya selesai makan malam Tak berselang lama Max pun pulang Rachel menceritakan kalau selama Max pergi Davi memperbaiki beberapa hal di rumah Pendengar itu Max berterima kasih kepada Davi Saat Davi ditinggal berdua bersama Max Max menjelaskan kalau ia menemukan kenalan agar bisa ikut serta dalam pertarungan yang lebih menghasilkan uang Walaupun sempat ragu Setelah dipunjung lewat Max Davi pun setuju Malam harinya Davi dan Max mendatangi tempat Sagi mengadakan pertarungan Di sana sedang terjadi pertarungan antar wanita Di sana juga ada Alan dan rekannya King Chide Tentu saja ada Sagi Sagi mengatakan kepada Alan kalau malam ini akan mendapatkan banyak uang Setelah sampai Max memberitahu Davi kalau bisa memenangkan pertandingan Max akan bisa menasih hutangnya kepada Sagi Max dan Davi disamput oleh Sagi Sagi menegaskan kepada Max kalau taruhnya 3 banding 1 Namun Davi meminta dia untuk menjadikan 5 banding 1 Atau ia tidak jadi bertarung Merasa bisa menang Sagi menyetujuinya Pertandingan dimulai dengan dipimpin oleh Fosco Davi terkena serangan dan terpojok Namun dengan mudah dapat membalikannya Tak perlu waktu lama untuk Davi mengalahkannya Setelah menang Davi dan Mike hendak pergi Namun ditahan oleh Sagi Sagi lalu meminta untuk melakukan pertandingan lagi melawan Carter Max tidak setuju Tapi dengan jengengesan Davi mengajukan untuk taruhannya dinaikkan 3 kali lipat Dan Max bisa mengambil uangnya dan pergi dengan bebas Carter yang merasa bisa menang memberi syarat kepada Sagi Sagi lalu menyetujuinya Davi lalu bertanya kapan dan dimana Sagi mengatakan sekarang Tak lama pertarungan pun dimulai Carter dan Davi cukup berimbang Sampai tiba-tiba Davi seperti hilang kesadaran dan teringat sahasat di medan perang Saat kembali sadar Davi langsung memberi pukulan vital ke muka Carter Dengan cepat Davi langsung memukulnya dengan brutal sampai berdarah-darah Melihat hal itu Max masuk ke dalam ring dan menenangkan Davi Sedangkan Sagi hanya terdiam melihat hal itu Singkat cerita Max dan Davi merayakan kemenangannya di rumah Ia lalu bertanya alasan Davi ke LA Davi menceritakan kalau 2 tahun yang lalu ibunya meninggal dan tidak ada keluarga yang mengurusnya Sehingga oleh warga jenasannya dikumpul di suatu tempat Karena itu Davi ingin memberikan batu nisan serta tanah agar ibunya bisa tenang Max mengatakan kalau sebenarnya Davi adalah orang yang baik Di balik penampilan yang garang Setelah itu Max meminta Davi untuk beristirahat Hari berikutnya Sagi menghubungi Alan Memberitahu alamat pacar Stan Alan bersama dengan King Chait dan anak buahnya mendatangi rumah Rachel Yang langsung meledah rumah Rachel walaupun tanpa surat perintah King Chait menyuruh untuk meledah setiap ruang dan membongkar semuanya Karena tidak menemukan uang itu Alan secara tidak langsung mengancam Rachel untuk segera menemukan uang itu Atau anaknya akan tidak baik-baik saja Setelah itu Alan dan nyalanya pergi dari rumah Rachel Setelah itu Rachel dan Nana melihat-lihat isi rumahnya yang berantakan Di tempat lain King Chait menemui salah satu informan dari kepolisian Memberitahu kalau kinerja Alan begitu tidak terkendali dan kacau Informan itu mengetahui kalau King Chait bermasalah dengan Stan Yang diketahui Stan adalah CI atau seorang informan rahasia untuk para polisi King Chait menjelaskan kalau Stan membawa kabur uangnya saat diminta untuk memindahkan uang Buat rekan bisnisnya yang berasal dari selatan Tidak diketahui siapa orang tersebut Karena hal itulah Alan dicari untuk segera memberikan uang tersebut Yang diketahui berjumlah 500 ribu dolar Dan mereka hanya punya waktu seminggu untuk melunasi hutang itu Selain Helen dan King Chait, Sagi juga harus ikut menanggung hutang tersebut Saat malam Max dan Davi yang baru pulang melihat rumahnya berantakan Bertanya apa yang terjadi Rachel menjawab kalau mereka mencari Stan Max lalu bertanya soal pekerjaan Stan Yang diketahui oleh Rachel Stan pemilik usaha laundry Rachel juga mengatakan selain mencari Stan mereka juga mencari uang Dan bertanya soal orang bernama Sagi Mendingan nama Sagi, Max lalu meminta untuk Rachel tetap di rumah Mengunci semua pintu Sebelum pergi, Davi meminta untuk tidak melibatkan polisi Dan jangan biarkan siapapun masuk ke rumah Max dan Davi lalu mendatangi Sagi Max marah-marah kepada Sagi Kenapa mengirim polisi dan mengacacah rumahnya Namun Sagi mengatakan kalau itu bukan ulahnya Namun hal yang terpenting Stan berhutang dengan orang yang berbahaya Dan uang yang dicarinya hilang di rumah Max Sehingga Max harus bertanggung jawab Max meminta untuk anak buah Sagi tidak mengganggu keluarganya Sagi akan melakukannya Namun dengan syarat Max harus mengganti uang Stan yang hilang di rumahnya Sagi memberi penawaran untuk Davi Bertarung untuk dirinya Namun Davi menolaknya Setelah itu Max dan Davi pun pergi Saat di luar, Max dan Davi bertemu dengan Alan Davi tidak mengenalnya Namun Alan tahu tentang Davi Sebelum masuk, Alan memberikan kartu namanya Apabila Davi ingin naik jabatan Terlihat kalau Davi tidak begitu sukas dengan sikap Alan Max bertanya tentang apa yang terjadi Davi menjawab kalau ia tidak tahu Namun yang pasti mereka adalah polisi korup Dan Rachel dalam masalah Max mengatakan kalau ini masalahnya Dan Davi tidak harus terlibat Namun menurut Davi itu masalahnya juga Singkat cerita Max menemui posku di sebuah kafe Posko cukup terkejut melihat kedatangan Max Karena Posko akan mendapat masalah Bila ketahuan bertemu dengan Max Max menemui Posko Meminta untuk mencarikan pertarungan secepatnya Walaupun beresiko Posko akan berusaha mencarikan pertarungan untuk Max Di tempat lain Davi kembali bermimpi Saat di medan perang Melihat salah satu temannya meninggal Hal itu membuatnya terbangun Lalu memutuskan untuk duduk-duduk di teras Tak berselang lama Rachel datang karena tidak bisa tidur juga Kaja lalu meminta Davi Untuk menceritakan tentang dirinya saat di militer Davi lalu menceritakan Kalau dirinya saat masuk militer masih muda Dan merasa bisa mengubah dunia Sampai dunia yang merubahnya Melihat rekan-rekannya tewas Dalam medan perang hal itu membuat Davi sangat sedih Sampai setiap malam masih memimpikan tragedi Saat rekan-rekannya tewas Di tempat lain Posko menemui Sake Dan sedikit berbahasa basi Menyinggung soal Davi yang membuat Sake rugi besar Ia juga mengatakan Kalau Max membutuhkan pertarungan Dengan taruhan tinggi Mendengar itu Sake akan memberikan apa yang Max cari Dari berikutnya Max dan Davi datang ke sebuah tempat gelut Yang banyak orang-orang kaya diundang Tentu saja disana juga ada Sake, Allen, dan King Chide Posko memberitahu Kalau yang akan menjadi lawan Davi adalah seorang polisi bernama Santiago Dan cukup licik Ia meminta untuk Davi berhati-hati Dalam pertarungan itu Sake bertarung untuk Santiago Allen yang pusing karena harus segera melunasi hutangnya Coba untuk menekan Sake untuk bertanggung jawab Karena kesalahan stand Tapi Sake mengancam balik Allen Akan menyebarkan foto saat Allen berurusan dengan kriminal Seperti narkoba, kartel, serta kejahatan lainnya Hal itu bisa membuat reputasi Allen sebagai polis terbaik rusak Saat pertarungan dimulai Lagi-lagi tidak butuh waktu lama untuk Davi mengalahkan Santiago Kemenangan itu membuat Posko dan Max senang Mereka lalu bergegas pergi dari tempat itu King Chide memeriksa keadaan Santiago yang ternyata sudah tewas Tahu hal itu Allen hanya bisa terdiam melihatnya King Chide lalu menyuruh orang-orang pergi dari tempat itu Setelah pertandingan itu, Posko berencana keluar kota Karena Allen akan mencarinya Karena Davi membunuh seorang polisi Posko juga memperingatkan Davi dan Max karena mereka juga akan dicari oleh Allen Akhir tidak ketahuan, Allen memerekayasa kematian Santiago Dengan seolah-olah dibunuh oleh gangster Allen juga memberitahu King Chide kalau Sake memeras mereka Ia meminta King Chide untuk memeraskannya agar tidak ada lagi yang mengantui mereka Berpindah ke rumah Rajel Rajel yang sedang membang sampah merasa ada yang aneh dengan tempat sampahnya Saat coba digeser, ia menemukan setas uang tersimpan di belakang tempat sampah itu Rajel membawa uang itu ke kamar Hana dan bertanya Kenapa uang itu ada di rumahnya Hana dengan sedih mengatakan kalau ia tidak suka dengan Stan Karena Stan memperlakukan ibunya dengan kasar Karena itu Hana yang tahu Stan menyimpan uang di rumahnya Coba untuk menyembunyikannya Agar Stan terkena masalah Melihat anaknya bersedih, Rajel coba untuk menenangkannya Sesaat kemudian Max menghubungi Rajel Meminta untuk segera berkemas Dan mereka akan sampai dalam waktu 15 menit Saat Rajel bertanya apa yang terjadi Max menjelaskan nanti Mendengar itu Rajel lalu meminta Hana untuk segera berkemas Tak lama Max dan Davi pun sampai Saat berada di depan rumah Mereka tiba-tiba ditembak dari dalam mobil dengan yang brutal Hana terkena tembakan itu dan segera dibawa ke rumah sakit Karena kejadian itu Max dan Davi berencana membelaskannya malam itu juga Davi kemudian menghubungi rekannya yang sama-sama selamat dari perang itu Yang bernama Don Sedangkan di tempat lain Bosco yang bernyala kabur tiba-tiba langsung dibunuh oleh King Chait Singkat cerita Davi dan Max menemui Don Davi menceritakan kalau adik dan keponakan Max mendapat masalah Dan yang dihadapi adalah polisi korup Ia membutuhkan senjata malam itu juga Don lalu menunjukkan koleksi senjatanya yang berada di dalam mobil Setelah itu mereka bertiga datang ke tempat Saki Ternyata King Chait sudah menyiapkan tim untuk membunuh Max dan yang lainnya Don menyusuri ruangan lain Sedangkan Max dan Davi menemui Saki Bertanya soal penyerangan itu Namun Saki menjawab kalau ia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Max Saki mengatakan kalau itu ulah Alan Tiba-tiba para polisi masuk dan terjadi paku tembak Beberapa polisi bisa dilumuhkan Don bergelahi dengan beberapa polisi dan dapat melumpukkannya Namun ia sempat tertembak beberapa kali Yang membuatnya cukup sekarat Setelah semua polisi yang di dalam dibereskan Masuk lagi King Chait dan anak buahnya Yang langsung membunuh Carter King Chait dan yang lainnya membelondong timbakan ke ruangan Saki Yang mengakibatkan Saki terkena Max membunuh King Chait namun sempat terkena timbakan di bahunya Sedangkan Davi menghabisi sisanya Setelah itu datang Alan yang langsung menghabisi Saki dan anak buahnya Alan meminta untuk Davi menjatuhkan senjatanya Atau ia akan membunuh Max Setelah Davi muncul Perhatian Alan tertuju kepada Davi Melihat itu Max membuangkan pistol lalu menembak Alan Dan tak lama Alan pun mati Davi lalu membantu Max berdiri yang ternyata Max memakai rompi anti peluru Sehingga ia tidak terluka Davi lalu menekati Don yang masih sekarat Tak berselang lama Don pun juga tewas Dengan sedih Davi dan Max pergi meninggalkan tempat itu Pagi harinya tragedi itu masuk dalam berita Max lalu menemui Rachel dan anak yang sudah mulai membaik Sedangkan Max pergi ke tempat makam ibunya Dan memberikan bantu nisah sesuai apa yang dia inginkan Davi menulis surat untuk Rachel yang berisi ucapan terima kasih Sudah mau menampungnya Ia akan pergi sampai semua reda Davi hanya mengambil uang untuk membeli batu nisan untuk ibunya Dan sisanya diberikan untuk kebutuhan Rachel dan yang lainnya Serta berpesan untuk menjauhkan Max dari masalah Dan meminta untuk tetap menyiapkan kamar tamu Apabila ia datang menemui mereka Setelah itu keluarga Max kembali bahagia Cerita Usang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!